Intro Halo hai 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 anak Surabaya yang hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak kembali lagi dalam acara Belajar dari rumah bersama guruku Anak Surabaya yang hebat, apa kabar pagi ini? Oh bagus, sudah sehat semua ya Baiklah hari ini kita akan belajar IPS sebelumnya Sudah disiapkan belum alat tulisnya? Oh sudah semua pintar-pintar ya Duduk di tempat, tetap jaga kesehatan anak-anak ya Tetap selalu rajin cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak Untuk itu sebelum kalian belajar Mari kita berdoa dulu ya Agar ilmu yang nantinya Bintang sampaikan bermanfaat Berdoa, mulai Berdoa, selesai Baiklah anak Surabaya yang hebat Kali ini kalian akan belajar IPS dengan Bu Intan Di tema 5 tentang pahlawanku Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang Raja-raja di kerajaan Islam di Nusantara Kalau sebelumnya kalian sudah belajar tentang Kerajaan Islam di Pulau Sumatera Di mana waktu itu? Pinter Di Pulau Sumatera, tepatnya di Aceh Yaitu Raja Pak Sultan Iskandar Muda Sekarang kita akan belajar Dua Raja Islam Nusantara Di timur wilayah Pulau Sumatera Penasaran ya? Baiklah Hari ini kita akan belajar Ya, siapa itu? Sultan Agung dan Sultan Hasanuddin Anak-anak, beliau-beliau berdoa itu Merupakan Raja-rajaan Islam di Nusantara Setelah Sultan Iskandar Muda Nah, sebelum kita membahas Dua tokoh ini Dua pahlawan nasional ini Mari kita simak, kita lihat Tujuan pembelajaran kali ini ya Anak-anak ya Sudah siap? Pinter Yuk Tujuan pembelajaran kita kali ini Yang pertama Nah, nanti setelah kalian membaca teks Dan menyimak video dari pointah Maka kalian akan bisa Dan mampu menjelaskan informasi Yang sudah diketahui Yang ingin diketahui dengan jelas Yang kedua Setelah membaca teks Dan menyimak video nanti Tentang Sultan Agung Kalian mampu menambah informasi Atas pengetahuan yang sudah kalian ketahui Dan yang ingin kalian ketahui Nah, anak-anak Untuk pelajaran yang pertama Yaitu tentang Sultan Hasanuddin Nah, anak-anak Yuk Kita kira dari mana ya Sultan Hasanuddin Ada yang tahu? Pinter sekali Ini adalah asal beliau Adalah raja dari kerajaan pulau Sulawesi Pinter ya Tepatnya di mana? Iya Di kota Makassar Atau yang dulu disebut dengan Ujung Pandang Nah, anak-anak Sultan Hasanuddin Merupakan raja-raja dari Kerajaan Goatalo Nah, ini beliau anak-anak Salah satu pahlawan nasional Yang hidup Atau yang memerintah Di tahun 1654 Sampai 1660 Nah, anak-anak Raja Sultan Hasanuddin Merupakan raja Dari kerajaan Islam Goatalo Di Makassar Sulawesi Selatan Beliau adalah Seorang raja Yang sangat berani Oleh karena itu Beliau mendapat julukan Ayam jantan dari timur Karena keberanian beliau Melawan penjajah Belanda Ya Dan beliau juga Sangat memperhatikan rakyatnya Karena waktu itu Sultan Hasanuddin Tidak mau rakyatnya Sangat menderita Akibat Monopoli perdagangan Belanda Atau Portugis Watu itu Kira-kira Monopoli itu apa ya Ya Mungkin Kalian Kalau Ingin tahunya Boleh dicatat di buku tulisnya Monopoli adalah Usaha Belanda Untuk menguasai Perdagangan Di sekitar Atau di Nusantara Terutama Watu itu Di Makassar Dan sekitarnya Nah Untuk itu Untuk melawan penjajah Belanda itu Sultan Hasanuddin Selalu mempentingkan Kepentingan rakyatnya Dan berusaha Menyatukan Kerajaan-kerajaan kecil Di daerah Makassar Dan sekitarnya Untuk melawan penjajah Belanda Dengan apa? Dengan persatuan yang solid Nah itu anak-anak ya Bagus sekali bukan Perjuangan beliau? Nah Selanjutnya Perjuangan Sultan Hasanuddin yang pertama Selain membela Kepentingan Kerajaannya Dan rakyatnya Dengan gigi Yang kedua Beliau berusaha Menegakkan Kedaulatan Dan memperluas Wilayahnya Di bawah Kekuasaan Kerajaan Guatalo Untuk melawan Penjajah Belanda Beliau tidak ingin Anak-anak Sesama saudara Maksudnya disini Sesama Saudara Sebangsa Dan setanah air Makassar Dan Bugis Itu saling Terjadi pertumpahan Darah Atau perang Kalau bisa Dipersatukan Di bawah Kekuasaan Kerajaan Goa Berusaha Mengusir Belanda Anak-anak Bugis Merupakan salah satu Suku yang ada Di Makassar Termasuk juga Suku Makassar Itu anak-anak Adalah perjuangan Beliau Untuk menghadapi Penjajah Belanda Yang sangat merugikan Rakyat Makassar Dan sekitarnya Waktu itu Berikutnya Karena perjuangannya Sutan Hasanuddin Yang sangat Apa namanya Gigi melawan Penjajah Belanda Maka Beliau mendapatkan Anugerah Atau Jasa-jasa beliau Dihargai oleh negara Ada beberapa Anugerahnya Yang pertama Beliau mendapat Gelar Pahlawan Nasional Karena perjuangan Yang gigih itu Yang kedua Mungkin kalian Tahu anak-anak ya Nama beliau Sultan Hasanuddin Dijadikan sebagai Nama jalan-jalan Di berbagai kota Di seluruh Indonesia Ayo Mungkin kalian pernah mendengar Jalan Sultan Hasanuddin Nah Itu adalah Salah satu Jalan Yang menggunakan Nama beliau Kemudian Dijadikan sebagai Nama Universitas Di Makassar Kalau kalian Kalau kalian pernah Lihat di Atau searching di Google Atau di buku Itu ada ya Universitas Hasanuddin Nah itu adalah Diambil dari Nama beliau Luar biasa bukan? Iya Selanjutnya Nama beliau Digunakan sebagai Nama Bandara Internasional Di Makassar Nah anak-anak Kalau pernah Berkunjung ke Makassar Nah itu ada Patung beliau yang besar Tepat di depan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Di Makassar Selanjutnya Besar ya Perjuangan beliau ya Nah anak-anak Setelah wafat pun Yang beliau Dimakamkan Di kompleks Makam-makam Raja-Raja Gua Di Sulawesi Yang situsnya Bisa dijadikan Sebagai sumber Sejarah Sumber Pembelajaran Untuk anak bangsa Dan sebagai Penelitian Pembelajaran Oleh karena itu Kalau berkunjung Kesana Silahkan juga Berkunjung Ke Makam Sultan Hasanuddin Berikut Kita simak Yuk video Makam Sultan Hasanuddin Yang sangat Bermanfaat Untuk kita semua Bermanfaat 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 Nah itu anak-anak tadi ulasan video tentang Sultan Hasanuddin, itu makamnya anak-anak ya. Anak-anak begitu besar perjuangan Sultan Hasanuddin, untuk itu kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang Sultan Agung. Sebelumnya kita cerita iklan berikut anak-anak ya, tetap dalam acara belajar dari rumah bersama guruku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cuacuy.com, harga murah belajar dari rumah. Sejak 1950, Emko mengabdi. Mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Cat Aluminium dari Emko Haduh, udah bisa nge-mall. Lagi pengen shopping nih, pengen ini, pengen itu. Gimana mau belinya cin? Bingung. Di rumah? Telang jayu, dicuat-cuit, tinggal order. Call center 031-3333-3030. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai hai hai, kembali lagi dalam acara belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, tadi sudah menyimak ya, pembelajaran tentang Sultan Nazanuddin. Berikutnya, kita akan belajar tentang Sultan Agung. Nah, kira-kira dari mana ya Sultan Agung itu? Oh, pintar! Tepat sekali dari Kerajaan Mataram. Nah, yuk kita simak asal beliau ini dari mana ya? Dari pulau mana ya? Ya, ini pulau apa anak-anak? Pintar! Adalah Pulau Jawa. Itu sudah dikelihatan ya, bahwa Sultan Agung adalah Raja Islam dari Kerajaan Mataram. Ingat anak-anak ya, Mataram itu ada dua. Dulu Mataram itu merupakan Kerajaan Hindu. Sekarang yang kita bahas pada hari ini adalah Mataram Islam. Nah, beliau Sultan Agung ini adalah Raja ketiga dari Kerajaan Mataram Islam. Nah, anak-anak ya, untuk itu, lebih jelasnya, mari kita simak video tentang Sultan Agung. Tahun 1593, beliau meninggal di Kartah pada tahun 1645. Beliau merupakan Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara. Pada saat itu, atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan nomor 106 garing TK garing 1975 pada tanggal 3 November 1975. Nama asli beliau ialah Raden Mas Jadmiko, atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang, yang merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrawati dan Raden Mas Adi Diyah Banawati. Ayahnya ialah Raja Kedua Mataram, sedangkan ibunya ialah Putri Pangeran Benowo Raja Pajang. Di dalam literatur lain dikatakan bahwa Sultan Agung ialah putra Pangeran Purubaya, atau kakak dari Prabu Hanyokrawati. Konon pada waktu itu, Pangeran Purubaya menukar bayi yang dilahirkan istrinya dengan bayi yang dilahirkan Diyah Banawati. Literatur atau versi ini ialah pendapat minoritas sebagian masyarakat Jawa. Sultan Agung memiliki dua orang permaisuri utama, yakni yang menjadi Ratu Kulon ialah Putri Sultan Cirebon, melahirkan Raden Mas Pangeran Alip. Sedangkan pada awal pemerintahannya, Raden Mas Rangsang bergelar Panembahan Hanyokrawakusumo, atau Prabu Pandito Hanyokrawakusumo. Kemudian setelah menaklukkan Madura pada tahun 1624, beliau mengganti gelarnya menjadi Susuhunan Agung, yang menjadi Ratu Wetan ialah Putri Adipati Batang, atau Cucuki Juru Martani yang melahirkan Raden Mas Syahidin. Hanyokrawakusumo atau disingkat menjadi Sultan Agung Hanyokrawakusumo. Setelah tahun 1640-an, beliau menggunakan gelar Sultan Agung Senopati Engalogo Abdurrahman. Pada tahun 1641, Sultan Agung mendapatkan gelar bernuansa Arab dengan gelar Sultan Abdullah Muhammad. Itu tadi anak-anak ya, video tentang Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam. Anak-anak, Sultan Agung ini memiliki berbagai macam perjuangan-perjuangan untuk bangsa dan negara kita. Ini adalah beberapa tentang beliau. Yang pertama, beliau adalah Raja Kerajaan Mataram Islam, yang membuat kerajaan itu berkembang sangat besar dan sangat besar, pada kepemimpinan beliau. Beliau adalah Raja Mataram yang sangat gigih melawan penjajah Belanda. Karena beliau peduli dengan rakyatnya dan tidak ingin rakyatnya dijajah Belanda waktu itu. Kemudian yang ketiga, beliau adalah seorang budayawan. Ini terbukti dari berbagai macam karya beliau tentang sastra dan sebagainya. Nah, anak-anak, berikut adalah karya-karya Sultan Agung. Mari di simak ya. Yang pertama, beliau adalah seorang raja waktu itu memadukan antara kalender hijriah di pesisir utara Jawa dengan kalender saka yang masih dipakai di pedalaman. Kira-kira kenapa ya kok dipadukan seperti itu? Nah, kita tahu bahwa kalender hijriah adalah kalender dengan perhitungan bulan oleh umat Islam. Yang waktu itu masuk ke wilayah kita ya, melalui pesisir utara. Sedangkan kalender saka adalah perhitungan bagi umat Hindu. Nah, oleh karena itu beliau padukan agar saling memahami, dipahami, dan kita hidup berdampingan saling menghormati sesama saudara kita sebangsa waktu itu ya di Pulau Jawa. Nah, oleh karena itu dengan adanya ide atau karya ini, beliau sangat mempedulikan rakyatnya yang berbeda agama waktu itu. Yang kedua, beliau berhasil menulis naskah sastra gening. Ini sangat terkenal sekali karya beliau. Kemudian yang ketiga, beliau menetapkan bahasa bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan baik bangsawan maupun pejabat di lingkungan keraton. Sehingga tidak ada perbedaan antara rakyat waktu itu. Ini adalah suatu ide yang luar biasa dari Sultan Agung. Selanjutnya dicatatkan anak-anak ya. Nah, kemudian perjuangan beliau untuk bangsa dan negara dalam melawan penjajah Belanda. Yang pertama, seperti kita ketahui di beberapa buku itu, beliau berkali-kali menyerang Belanda waktu itu atau VOC ke Batavia atau Sunda Kelapa. Yang sekarang dikenal dengan apa anak-anak? Pinter Jakarta. Mungkin sampai tiga kali beliau mengirimkan pasukannya ke sana untuk mengusir penjajah Belanda dari Batavia atau Sunda Kelapa. Yang kedua, berusaha mempersatukan Nusantara di wilayah dalam kekuasaan Mataram. Seperti kita tahu kekuasaan Mataram waktu itu hampir Pulau Jawa menjadi kekuasaan Mataram. Sampai di Banyuwangi, Madura, sampai di Sunda, tercuali Batavia dan Sunda Kelapa waktu itu ya. Itu adalah perjuangan Sultan Agung. Nah, anak-anak, sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada beliau, ini ada beberapa penghargaannya. Nah, akibat jasa-jasa beliau. Yang pertama, sama seperti Sultan Hasanuddin tadi, Sultan Agung mendapat gelar sebagai pahlawan nasional. Yang kedua, nama beliau dijadikan nama-nama jalan di Indonesia. Nah, siapa yang pernah tahu mungkin ya, Jalan Sultan Agung atau dengan lengkap Jalan Sultan Agung hanya Krokusumo. Itu adalah penghargaan untuk beliau yang dijadikan sebagai nama jalan. Kemudian yang ketiga, kita menghargai beliau sebagai budayawan yang hebat akibat dari karya-karya beliau tadi yang luar biasa. Itu tadi anak-anak adalah jasa perjuangan Sultan Agung dan Sultan Hasanuddin. Anak-anak, karena hari pahlawan di bulan ini, terutama hari ini, tanggal 10 November, sepatutnya lah kita sebagai anak bangsa tetap menghargai jasa-jasa pahlawan kita. Ya, baiklah anak-anak, sebelum Bu Intan menyimpulkan pembelajaran kali ini, tetap duduk di tempat, kita jeda sesaat, tetap dalam acara Belajar Dari Rumah bersama Guru Bu. Terima kasih telah menonton! Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen internet service provider dan network access point. Hayo, siapa yang hobinya ngecek harga barang, terus bandingin sama toko lain? Kita sama ya, tapi jadi dilema kan kalau ternyata harga barang di toko 1, harga barang A lebih murah. Di toko 2, harga barang B lebih murah. Masa kita harus menermandir ke tiap-tiap toko untuk dapatin harga barang yang termurah? Cua Cuit Mart punya solusi untuk Anda. Klik www.cuacuit.com Pilih produk yang Anda inginkan. Klik keranjang belanjaan. Lakukan pembayaran? Tinggal tunggu, belanjaan Anda akan diantar kurir. Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah. Praktis, ekonomis, hemat waktu. Cuacuit.com Harga murah, belanja dari rumah. Haduh, gak bisa ngemol. Lagi pingin shopping nih. Pingin ini, pingin itu. Gimana mau belinya cin? Bingung. Di rumah. Belanja yuk. Di Cuacuit. Tinggal order. Call center 031-3333-3030. Hai, hai, hai. Kembali lagi dalam acara Belajar dari rumah bersama Gurugu. Baiklah, anak-anak. Kalau tadi kita sudah belajar dua pahlawan nasional termasuk Raja-Raja Islam, Sultan Hasanuddin dan Sultan Agung. Hari ini kita menyimpulkan rangkaian pembelajaran kita pagi ini. Yuk, dicatat baik-baik ya, anak-anak ya. Baiklah, nomor satu. Sultan Hasanuddin merupakan Raja dari Kerajaan Goa di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, tadi anak-anak ya, yang mendapat julukan Ayam Jantan dari Timur. Yang kedua, Sultan Hasanuddin selalu mempentingkan rakyatnya dan berusaha menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan Goa dan untuk memajukan kejataan rakyat dan mengusir penjajah Belanda yang menguasai monopoli perdagangan waktu itu. Nah, yang ketiga, akibat perjuangannya itu Sultan Hasanuddin mendapatkan berbagai macam penghargaan. Nah, tadi ada pahlawan nasional, kemudian nama beliau dijadikan sebagai nama jalan, nama universitas, dan nama bandara internasional. Nah, yang ketiga, yang keempat, Sultan Agung, di mana beliau adalah raja dari kerajaan Islam di Mataram, Jawa Tengah. Nah, Sultan Agung ini, anak-anak, selalu mementingkan kepentingan rakyatnya. Ini terbukti, beliau beberapa kali berusaha mengusir penjajah Belanda untuk mengentaskan rakyat Nusantara Waktu itu, terutama di Pulau Jawa, dari kekejaman Belanda. Terbukti dengan beberapa kali beliau mengirimkan tadi pasukan beliau ke Sunda Kelapa Batavia untuk mengusir Belanda. Nah, sama dengan Sultan Hasanuddin, Sultan Agung ini mendapatkan berbagai macam penghargaan, seperti pahlawan nasional, dan juga dihargai apa namanya, karya-karya beliau. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pagi ini, anak-anak. Selanjutnya, kalian akan berikan kasih tugas, dicatat ya. Tugas yang nanti kalian kumpulkan kepada Bapak Ibu Guru kalian. Nah, ini ada lima tugas, anak-anak. Silakan dicatat. Sesuai dengan tujuh pembelajaran kita kali ini, tugas yang pertama, apa informasi yang kamu dapatkan tentang Sultan Hasanuddin. Yang kedua, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut atau mungkin informasi yang lebih tentang Sultan Hasanuddin. Yang ketiga, apakah informasi yang kamu dapatkan tentang Sultan Agung. Yang keempat, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut atau lebih lagi tentang informasi Sultan Agung. Yang kelima, sesuai dengan hari ini, hari pahlawan, bagaimana cara kamu menghargai jasa para pahlawan? Jelaskan jawabmu, ya tulis di buku tulis kalian, lalu diserahkan pada bapak dan ibu guru. Nah, tetap semangat anak-anak ya, hari pahlawan, tetap semangat jaga kesehatan terus. Meskipun tidak nanti tidak hari pahlawan, juga tetap jaga kesehatan. Bangsa yang baik adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Itu adalah mutung bagi kita semua anak-anak ya. Nah, itu. Baiklah anak-anak, tadi sudah berintan ulas pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Anak Surabaya selalu sehat, semangat, dan terus belajar. Nah, ya jangan lupa menghargai jasa-jasa pahlawan kita. Tidak hanya yang Buntas bahas tadi ya, masih banyak lagi pahlawan-pahlawan nasional, pahlawan revolusi, dan sebagainya nanti. Ya, tetap selalu menghargai jasa-jasa beliau dengan cara apa? Belajar lebih kiat lagi. Belajar rajin, dan selalu mentaati nasihat orang tua dan guru. Tadi anak-anak ya, sudah catat apa belum tugasnya? Nah, iya sudah. Baiklah, nanti kalian setorkan dengan baik ya ke Bapak Ibu Guru. Kalau kurang jelas nanti, bisa tanya ke Bapak Ibu Guru atau lihat di tema 5 tentang pahlawanku. Salam langat dari Ibu Intan. Tetap jaga kesehatan, dan tetap dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Assalamualaikum! Terima kasih telah menonton!